Intro Pemirsa tokoh masyarakat Kabupaten Sika, Paulus Mua, ajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kamtimas. Paulus Mua, tokoh masyarakat dan politik Kabupaten Sika, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sika untuk mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Sika, seruan ini juga disampaikan bagi masyarakat di Provinsi NTT untuk taat dan patuh pada protokol kesehatan. Ajakan mantan Bupati Sika ini meminta masyarakat untuk menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Penerapan 5M ini menurut Paulus Mua, dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan menciptakan suasana yang aman di bumi Floba Morata. Kami mengajak, marilah kita bersama-sama mencegah COVID-19 dengan patuh tanah setia pada disiplin protokol kesehatan. 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa, batasi keluar rumah dan pepergian jauh yang melelahkan. Kita menyadari, karena sampai sekarang belum ada obat yang mampu mencegah COVID-19. Kami juga menghimbau wasparalah terradikalisme, munculnya kelompok-kelompok radikal terorisme yang memencabelah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita yakin dan percaya dengan bekerja sama, saling membahang-membahang. Kita pasti mengatasi masalah COVID-19 dan seluruh dampak-dampaknya. Kita yakin kita bisa karena kita bersama. Salam, Lupa Morata, semoga Tuhan mendatai kita. Politisi Partai Hanura ini juga menghimbau agar seluruh masyarakat mendukung Polda NTT dalam menjaga kamtimas, serta mewaspadai oknum atau kelompok yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran agama seperti radikalisme dan intoleransi. Dari Maumere, Tim Liputan Anews TV melaporkan.